Vendor ponsel Infinix resmi meluncurkan ponsel terbarunya, Infinix Hot 50 Pro 4G. Ponsel ini melengkapi Infinix Hot 50 VG, Hot 50 Pro Plus 4G, Hot 50 4G, dan Hot 50i yang sudah rilis lebih dulu. Infinix Hot 50 Pro 4G memiliki spesifikasi jeruan yang identik dengan Infinix Hot 50 Pro Plus 4G. Perbedaannya terletak di layar, dimensi, konsumsi kamera selfie, dan pilihan warna yang tersedia. Infinix Hot 50 Pro 4G mengusung layar AMOLED seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, rasio layar kebadi 86,1%, kerapatan piksel 393 ppi, dan tingkat kecerahan maksimum 1800 nits. Dengan tingkat kecerahan yang lebih tinggi mempermudah pengguna melihat layar ponsel ketika di bawah sinar matahari. Soal desainnya, Infinix Hot 50 Pro 4G lebih bongsor dan berat dibandingkan saudaranya itu. Ponsel ini memiliki dimensi 167 x 76,4 x 7,4 mm dengan bobot 190 gram. Sebagai perbandingan, Infinix Hot 50 5G dan 4G punya ketebalan 7,8 mm, sedangkan Hot 50i punya bodi setebal 8,1 mm. Perbedaan lainnya terletak pada kamera selfie yang mempunyai resolusi 8MP, menurun dari 13MP di Infinix Hot 50 Pro 4G. Kamera selfie-nya terletak dalam modul lubang alias pansul. Varian warna yang tersedia mencakup hitam, abu-abu, dan biru. Model Pro 4G juga dijual dalam opsi warna hitam dan abu-abu, tapi warna ungu atau dreamy purple menggantikan warna biru. Spesifikasi Infinix Hot 50 Pro 4G lainnya mirip dengan model Pro Plus. Perangkat ini ditenaki oleh chip Mediatek Helio G100 berfabrikasi 6nm. SoC 8 inti auto octa-core ini mencakup 2 inti Cortex A76 dengan kecepatan 2,2 GHz dan 6 inti Cortex A55 dengan kecepatan 2 GHz. Unit pengolah grafis yang diandalkan adalah Mali-G57 MC2. Chipset Helio G100 tersebut ditemani oleh RAM 8GB dan media penyimpanan 128GB atau 256GB. Bila dirasa kurang, pengguna bisa menambahkan kapasitas Android dengan memanfaatkan kartu microSD hingga 2TB. Untuk fotografinya, kamar belakang Infinix Hot 50 Pro 4G dibagi menjadi kamera utama 50MP. Dengan bukaan f1.6, autofocus, sensor high 52GB, kamera dip2 megapixel, serta kamera ketiga yang tak dijelaskan resolusi dan fungsinya. Trio kamera belakang itu dilepaskan secara vertikal dalam modul oval. Di sebelah kanan modul terdapat sebuah lampu LED flash untuk fotografi dalam kondisi minim cahaya. Infinix Hot 50 Pro 4G ditunjang oleh baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dan didukung pengisian berdaya 33W. Baterai ini diklaim bisa terisi 50% dalam waktu 27 menit. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 14 yang diperles dengan tampilan antar buka XOS 14.5. Ponsel ini juga dibekali dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Fitur AI yang tersedia mencakup AI eraser, AI cutout, AI wallpaper, hingga asisten suara AI volex. Spesifikasi pendukung ponsel ini mencakup pemeni cilik jari di bawah layar, sertifikasi anti-air dan deput dengan rating IP54, NFC, audio jack 3.5mm, dual speaker, DTS sound, high-res audio, dan bluetooth 5.4. Belum diketahui harga dan ketersediaan Infinix Hot 50 Pro 4G. Ponsel Infinix Hot 50 Pro 4G sudah muncul di laman tingkat komponen dalam negeri atau TKDN Kemenperin. Infinix Hot 50i sudah rilis di Indonesia pada pertengahan Oktober lalu, Sedangkan Infinix Hot 50 Pro 4G bakal diluncurkan bersama Infinix Hot 50 5G pada 24 Oktober mendatang. Di laman TKDN, ponsel Infinix X6881 terdaftar dengan nilai TKDN 35,50%. Karena sudah terdaftar di laman sertifikasi TKDN dan postal, Infinix Hot 50 Pro sudah memenuhi syarat untuk bisa dipasarkan di Indonesia. Tinggal menunggu waktu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi sebarapit terbaru dari Gadgetme.